selamat menikmati 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 wait ya sebentar aku pilih untuk contour aku akan pakai yang ini YOU on the go makeup palette shade 03 jadi kalau yang 03 ini shade warnanya semuanya shimmer silau silau ya bling bling jadi aku contour dulu Ya kamera lagi Kenapa lagi jadi warna hijau Ya oke lah sebentar tone nya akan balik lagi Jadi karena yang ini Untuk yang shade 03 ini Konturnya itu Coklat banget jadi kalian gak perlu Oplai terlalu banyak dia udah keluar Warnanya kayak gini Ini kamera kenapa sih jadi biru kayak gini Ya udahlah ya Shooting harus dilanjutkan Jadi kita kontur lagi Sama di bagian dagu Lanjut lagi di bagian sini Kita aja Sama di bagian dagu Oke selanjutnya akan di bagian sini juga agak sedikit di kontur ya selanjutnya aku akan apply eyeshadow apa ini nih Blast on jadi aku pakai yang warna pink yang ini jadi kalau yang ini warnanya memang glittery banget dan dia akan aku blend sampai ketengah sini biar nggak terlalu putih warnanya yang foundationnya jadi kalau kalian misalnya guys pakai foundation yang terlalu putih kalian bisa mengakalinya dengan berbagai cara seperti yang aku lakukan ini jadi sini foundation yang terlalu putih aku apply pakai blush on biar dia kelihatan agak berwarna gitu wajahnya jadi nggak terlalu pucat kayak mayat jadi tinggal tergantung kreativitas kalian dan juga trik makeup kalian nah selanjutnya disini aku akan highlight jadi ini udah mulai berwarna kan wajahnya aku akan highlight wait a second aku cari dulu brushnya jadi aku akan highlight di bagian sini 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 dan juga bagian dagu sini highlight pakai yang ini ini selanjutnya aku akan bikin alis untuk alis aku lagi pengen yang warna agak coklat-coklat gitu ya jadi aku akan pakai drawing eyebrow yang shade dark brown dari etude house jadi ini karena alisnya tadi aku timpa pakai foundation jadi aku butuh pensil alis untuk meng-highlight alisnya biar gak kalah cetar selanjutnya kita blend pakai spula yang udah dapat di sekalian sama pensil alis jadi udah satu paketnya gini wah ini alergi panas udah mulai keluar lagi nih so you know kalau aku lagi alergi panas biasanya kayak gitu dia akan ruam-ruam kayak warna merah lalu dia akan gatal banget that's why aku saat ini lagi menahan diri untuk tidak menggaruk alergi panas itu dan kalian lihat disini disini memang panas banget itu aku udah keringetan jadi disini memang cuacanya lagi panas banget sih ini soalnya ini siang hari pas aku syuting jadi biasanya aku syuting malam-malam tapi kali ini aku syuting siang-siang karena kejar deadline karena aku tiap satu minggu sekali upload satu video nah jadi seperti ini selanjutnya aku akan apalagi ya bibir deh langsung move ke bibir aja jadi aku nggak akan pakai eyeshadow hanya akan langsung ke bibir karena ini makeup yang natural oh iya lupa tunjukin jadi aku pakai yang YOU ini yang raw velvet matte lip cream yang shade 04 sesi ini warnanya bagus banget jadi aku akan pakai yang warna ini ini memberi kesan natural banget di bibir dan aromanya juga enak banget udah dia 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 Terima kasih. Dan yang lipstick ini nanti dia akan berubah jadi made. Jadi kalau sekarang dia masih agak basah karena aku apply beberapa lapis tadi, dua atau tiga sepertinya. Tapi dia nanti juga akan jadi made. Nah jadi makeup kali ini udah selesai. Jadi ini makeup untuk meng-cover kulit bekas jerawat. Jadi menurut kalian gimana guys? Udah bagus sebelum makeupnya. Jadi kalau kalian pakai foundation yang terlalu putih pastikan kalian harus tahu cara nge-blend dengan produk makeup yang lain juga. Biar dia kelihatan masih bagus gitu. Nggak terlalu pucat kayak mayat. Oke deh guys. Sampai disini dulu video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Biar kita sama-sama belajar makeup. Biar kita sama-sama tampil cantik, mempesona. Bye. Oh iya jangan lupa follow instagram aku cmwijaya. Nanti akan aku tulis di description box ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.